Ini adalah ratusan warga Thailand yang hingga malam hari masih berbondong-bondong untuk mendatangi Istana Kerajaan yang berada di pusat kota Bangkok di Thailand ini. Dan kebanyakan dari mereka datang ke sini hanya untuk memberikan atau menghormati masa kabung yang telah ditentukan oleh pemerintah setelah Raja Pumipon Adun Yadid meninggal dua hari yang lalu atau pada 13 Oktober yang lalu. Dan kebanyakan mereka juga hanya duduk di sini untuk menunggu salah satu momen yang mereka nanti-nanti adalah kedatangan dari putra mahkota yaitu Maha Fajiralongkon yang nantinya akan dinobatkan menjadi Raja Rama ke-10 meskipun hingga kini belum ada kepastian kapan ia akan dinobatkan menjadi Raja Rama ke-10 tersebut. Dan keberadaan mereka di sini tentunya berbeda dengan hari-hari sebelumnya, dua hari sebelumnya ya karena sebelumnya misalnya pada dua hari sebelumnya kebanyakan di sini adalah suasana sedih yang menyelimuti masyarakat di sini. Namun pada malam ini terlihat lebih justru solidaritas yang muncul di sini dan solidaritas ini bisa muncul dalam berbagai hal selain kehadiran mereka di depan Istana Kerajaan ini. Sabtu malam pagar luar Istana Kerajaan Thailand di Bangkok penuh sesak dengan simpatisan keluarga Raja. Dalam suasana duka ini warga justru menunjukkan kekompakan dengan saling membantu. Di antaranya sejumlah warga sukarela membagi bekal kepada pengunjung. Semua mereka bagikan secara cuma-cuma. Bagi kelompok masyarakat ini berbagi dalam duka adalah amanat dan cara terkecil mereka untuk menunjukkan cinta kepada Sang Raja. Sejak wafatnya Raja Pumi Pond Adunyadet, Istana Raja terus dijaga ketat. Kunjungan warga yang ingin berpartisipasi dalam proses persemayaman Raja hanya bisa dilakukan mulai pukul 8 hingga 4 sore. Wibisono Notur Dirjo, Fitri Adi Angga melaporkan untuk NET.